Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami Sukabto Sastro Dimejo Channel Hari ini kami Berjalan dari Pertamatan Sambirjo Yang ada di helareng kaki gunung lau Mencoba mencermati desa Dalam telusur desa Dan dinamika perjalanan Semoga menjadi catatan yang positif Bagi kehidupan kita Menjadi awal langkah kegiatan hari ini Selamat sore dan kita ikuti Di helareng gunung lau Di susunya kita di kaki gunung lau Mencoba Dari kegiatan yang ada di Kaki gunung lau Kita mencoba menuruni Perbukitan Yang begitu ribu Jalan-jalan desa yang begitu indah Situasi hotpack Sementara kiri kanan adalah Ya perbukitan Ada jurang Ada rumah Yang sudah dihuni Sehingga menjadi perkampungan padat Kita sudah memasuki di kawasan Seragin dan sekitarnya Mengikuti jalur yang bergelok Jalur yang begitu indah Persawahan yang muncul di sekitar kita Banyak jalan menuju rumah dan banyak jalan menuju kota Sehingga rute jalan ini tertata Begitu rapi Arus Lalu menikah sore Gian Ramai Lihat kawasan petani yang Hamparan padi Mulai diolah-olahannya Dan kehidupan begitu indah Penuh besona Khususnya di Pedesa Jalan halus Semurus Sudah Aspalisasi Dan Metonisasi Membuat semangat hidup warga Semakin semangat dan cerah Menapaki kehidupan Dengan Tidak bahasa-bahasi Pedesaan yang ramah Jalan yang indah Menjadi Cerita Tersendiri dalam kehidupan kita Ada tikungan yang tajam tadi Kita coba naiki Perbukitan yang tinggi Lihat samparan sawah yang sudah dimulai diolah Inilah kehidupan yang senyata Hidup begitu indah Sudah musul abar kemandang Ini Lahan sudah diolah Di Kawasan Sambirjo Di kaki bukit Surah hari Agar mengembang Langit Allah Kita dengarkan Panggilan suci dari Allah Terima kasih telah menonton Ada di kawasan wadu hari ini Melintasi wadu yang begitu indah dan besar Ini dia Bendungan Gebiar BBWS Bengawan Suruh Inilah Bendungan Gebiar Di kawasan bendungan ini Ada lahan yang Kebetulan tidak dikenangi air Dimanfaatkan petani Ditanami padi Sedangkan disana ada bendungan gebiar Di kawasan Sragen Khususnya di Sambirjo Petani sedang mengolah lahannya Ini air genangan Ini air genangan Wadu yang kering Dimanfaatkan diolah oleh petani Menjadi rejeki tersendiri bagi petani Dan di ujung sana Ada bendungan yang begitu indah Menjadi solusi petani Dan solusi pertanian Di kawasan Sragen dan sekitarnya Di Bendungan Gebiar Semoga ini menjadi Kejasaran bagi petani Semoga ini menjadi Aliran-aliran air Yang memenunjukkan bahwa Pemerintah hadir disini Manusia hadir disini Keamanan hadir disini Ya Baik Itu kawanku Semoga ini menjadi catatan Tersendiri bagi kehidupan kita Bendungan kebiar Yang luar biasa Ada di Jalur ini Kita jalani kehidupan ini lagi Sepanjang bendungan ini Sebagian tanahnya masih Ya Bisa dimanfaatkan Diolah oleh petani Karena Kering keruntang ya Tapi di Tengah sana sudah ada air Ya Bisa digunakan untuk Oncoran atau irigasi Bagi petani Sementara petani Menjemur hasil panennya Jagung Luar biasa Tetap semangat Petaniku Tidak boleh Pantang Menyerah Ya Harus Maju Pantang menyerah Pantang putus asa Bendungan yang luar biasa Begitu lebar Di sore hari ini Kita coba cermati Beberapa orang yang Nangkram Mereka mati Suasana bendungan ini Begitu indah dan Penuh pesona Anak-anak bermain Di hari ini Pantang sungai Pantang menyerah Pantang menyerah Daku Pantang kolej Jika Jika Pantang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik sudah jalur biasa tadi turun yang agak tinggi agak tajam maka kita perlu hati-hati baik terima kasih kawan-kawan semoga menjadi catatan yang indah bagi hidupan dan langkah kita semoga kita bisa mengambil hikmah di setiap perjalanan pasti ada hikmah di setiap kehidupan pasti ada cerita di balik dinamika pasti ada dongeng dan cerita faktual real realita tanpa asapasi selamat sore kawan bahagia bahagia aku dan bahagia kita bersama assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati